Pemirsa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Balitpangda Papua Barat Prof. Dr. Charlie Dhani Hiatubun berharap pengambil keputusan di daerah menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial agar tidak hanya mensejahterakan tetapi membahagiakan rakyat. Harapan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat Prof. Dr. Charlie Dhani Hiatubun disampaikan menangkapi rilis Badan Pusat Statistik yang menyebut indeks pembangunan manusia di Jakarta yang tinggi tetapi indeks kebahagiaan rendah dibanding Maluku Utara yang indeks pembangunan manusianya rendah tetapi indeks kebahagiaan tinggi. Peneliti kehormatan The Royal Botany Gardens Kew Richmond Inggris ini mengapresiasi upaya Dinas PPLH Kota Sorong menjadikan Kota Sorong bebas sampah karena menjadi salah satu indikator kebahagiaan dari tujuan pembangunan yang tidak hanya bertumpuh, meningkatkan kesehatan dan pendidikan serta penghasilan tinggi tetapi keadaan lingkungan yang aman dan nyaman serta keamanan wilayah ditambah keharmonisan keluarga dan ketersediaan waktu luang serta kepemilikan aset rumah dan lahan. Tapi kalau kita sudah mulai melata sampah kemudian juga kita menjaga kecertipan, kenyamanan bagaimana hubungan antara masyarakat disorong satu dengan yang lain baik masyarakat asli maupun pendatang supaya tidak timbul konflik nah itu yang penting begitu dan menjaga keselarasan alam begitu artinya bahwa daerah-daerah misalnya dibuka untuk pemukiman ya dilihat sesuai dengan kondisi tipe apa namanya bentang alam yang ada jangan kemudian dibuka ya terus mengakibatkan banjir, longsor malah jadi pekerjaan baru dan masyarakat jadi tidak bahagia lagi Indeks kebahagiaan yang dirilis Badan Pusat Statistik Desember 2021 menempatkan banyak provinsi yang memiliki indeks pembangunan manusia tinggi justru memiliki indeks kebahagiaan rendah sebaliknya yang memiliki IPM rendah justru indeks kebahagiaan tinggi sehingga diminta menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial agar tidak hanya mensejahterakan tetapi membahagiakan rakyat Tim Liputan CWM Channel selamat menikmati selamat menikmati